SCP-3275 diantar oleh seorang individual bernama Atau SCP-32752 Dan ini adalah sebuah jasa pengantaran pizza Beberapa contoh dari SCP-3275 bervariasi sangat ekstrim dari pesanan yang diminta oleh para pembeli Ada sebuah kasus di mana benda yang tidak bisa dimakan dan objek lainnya ditaburkan di atas pizza tersebut SCP-32752 adalah seseorang yang berusia 22 tahun dan dia tidak beranomali Ia sekarang bekerja sebagai pegawai pengantar pizza di toko pizza Rekaman pengawas dari tempat kerja SCP-32752 Menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak melakukan apapun terhadap pizzanya dalam perjalanan SCP-3275 sekarang bekerja di toko pizza di bawah pengawasan Foundation Dia hanya diperbolehkan untuk mengantar pizza kepada pembeli yang telah disetujui oleh Foundation Ketika pizzanya mengandur unsur berbahaya, pizza tersebut harus diamankan untuk diteliti Pesanan Pizza dengan sosis, zaitun, jamur, dan kayu cedar Yang terkirim Pizza dengan daging tuna, bawang putih, asparagus, basil, dan mozzarella Pesanan Pizza dengan saus tomat Yang terkirim Pizza dengan telur, bakso, dan sarong tangan karet SCP-32752 terlihat tidak enak badan dan bersin secara konstan Pesanan Pizza dengan pepperoni, zaitun, dan keju biru Yang terkirim Pizza dengan daging ham, paprika, dan racun tikus SCP-32752 terlihat sedang sakit Dan apartemennya dalam kondisi yang tidak wajar untuk ditinggali Pesanan Pizza dengan daging ham, nanas, dan paprika Yang terkirim Pizza dengan daging ham, nanas, dan paprika SCP-32752 melaporkan bahwa dia akhirnya dapat waktu untuk membersihkan apartemennya dan membayar tagihan sehari-harinya Pesanan Pizza dengan topping keju Yang terkirim Pizza dengan sosis yang berjamur Manifestasi terhadap SCP-32752 tampaknya berdampak terhadap gaya hidup SCP-32752 Bekal untuk kesehatan dan konseling karir terhadap SCP-32752 telah diajukan Bersama Bersama Terima kasih.